Mas Jo tau gak Pak Suriapa lo semalam udah dipanggil? Semalam? Semalam? Kelewat gulip, gue gak baca beritanya gitu ya Gak tau juga, tapi tadi kata temen gue, iya tuh semalam dipanggil Cuma di berita gak ada, kalo bungkam, gak ada berita Ini pasti, masalah besar Pasti masalah, masalahnya Anies besar Maksudnya gak jadi Gak jadi Sehari sebelum di shuffle, itu kan ada pertemuan di GPK tuh Uang katanya 8 juta jiwa 8 triliun aja sekali Lip, ah Lip Lu sih ngebully orang, jadinya dia jadi menteri ya Emang yang kita bully jadi menteri semua mas? Iya rata-rata emang kita spesialis membuli orang lalu jadi menteri Apa kita buka jasa aja? Jasa pembulian Jadi kalo mau yang jadi menteri ya hubungi disini, nanti kita bully Iya, mana gue kemarin ketemu lagi Sang budi hari? Iya, sang budi hari Gue mangilnya Bang Menteri Asik Asik Iya gue tanya, Bang Lu bener tuh Somasi Alif? Dia bilang, enggak, enggak Bisa-bisanya aja tuh siapa katanya gitu Orang gak ada apa-apa di Somasi Gak ada Alif, lu gak jadi menteri Gue bilang gitu kan Tapi politik dinamis banget ya Iya cepet berubah mas Cepet berubah, banyak hal yang kita gak tau Iya Kemudian ada di hadapan kita Iya namanya Pak Jokowi kan emang gak gitu Selalu gak ketebak lah kira-kira gitu Langkah-langkahnya itu misterius Mas Jok tau gak Pak Suriapa lo semalem udah dipanggil? Semalem? Semalem Lewat gue, Lip Gue gak baca beritanya gitu ya Gak tau juga Tapi tadi kata temen gue, iya tuh semalem dipanggil Cuma di berita gak ada Gak ada komen Iya gak ada statement apa-apa Gak ada Karena pulangnya ini, langsung pulak Gak mau ada media Katanya masuk lewat belakang Gak tau Kalau masuknya lewat mana gak tau Lewat VIP Yang maksudnya gak lewat Bespi dari depan Tapi Gimana menurut Mas Joe dari Paginya ada pelantikan pergantian menteri dari Nasdem Surinya dipanggil Suriapa lo? Ada apa itu kira-kira? Ini versi gue ya Namanya juga kita ini Menganalisa dengan cara-cara sambil ngopi gini ya bebas gue bahas aja kan Silahkan Opini gue kira-kira begini ya Kira-kira begini Anggep aja ada seorang ayah Yang tadinya tuh punya anak Entah anak kandung, anak tiri, pokoknya anak gitu ya Ya kan Abis melakukan kesalahan besar Iya kan Ditegur dong sama sang ayah Jangan nakal dong gini-gini Tapi namanya Anak yang badung ini Kira-kira Gak paham bahwa teguran itu bisa berarti bentuk kasih sayang lain Makin nakal Ketika nakal kemudian sang ayah ini Karena nakal mainan lo gue ambil Misalnya gitu ya Ya misalnya mungkin dia Atau punya fasilitas Misalnya anak-anak kan ada yang dikasih sepeda gitu Atau motor gitu Iya, iya, iya Motornya diambil Oke Gue kasih ke anak yang lain Yang lain Buat pelajaran Oke, oke, oke Biar dia gak ngamuk Atau mau minta penjelasan dipanggil Oh Sini-sini nak Sini Duduk Nak berewok Misalnya anak Misalnya anaknya berewok ya Oke, oke, oke Versi gue nih Oke Nah problemnya adalah Ketika ngobrol antara sang ayah dengan anak yang agak berewok ini Kira-kira apa? Ini Alif yang tau nih biasanya nih Kalau gue mau ngumpapakan kan gitu tadi Iya gitu ya Bundle dikasih tau masih bundle Akhirnya diambil mainannya Dikasih ke anak yang kecil namanya Budi Oh gitu ya Budi tadi Yang sebenernya gak terlalu bisa Dia gak bisa main sebenernya Gak bisa Belum Biasa main sepeda Biasa main sepeda ini ada motor Iya, iya Motornya gede lagi CCnya gede Dia gak bisa Gak bisa CCnya tuh 8 triliun Itu mah bukan CC Iya Katakanlah gitu Lalu terjadilah mungkin pembicaraan Problemnya Gue belum bisa ngebak nih Apa yang dibicarakan oleh seorang ayah dan anak yang berewok ini Kira-kira Menurut Alif apa tuh? Menurut saya ya masuk akal mas Joe ceritanya mas Joe itu Berarti Ya berarti dinasehatilah kira-kira gitu Iya Karena sehari sebelumnya tuh kalo kita inget di GBK Kan Menarik kan Jadi Sehari sebelum disafel Itu kan ada pertemuan di GBK tuh Uang katanya 5 juta jiwa 5 juta jiwa 8 triliun aja kali ini 220 ribu Iya 220 ribu Padahal kapasitasnya gak nyampe segitu Iya dan itu adalah seluruh anggota partai Nasdaq Kalo kemarin di GBK ada acara PDI itu kan cuma pengurus Iya 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 Pengurus aja udah kayak gitu Iya 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 Ini seluruh anggotanya Wah cuman segitu tuh? Iya 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 ini baru projo yang pro Budiari ini ada lagi projo yang gak pro juga mau loh kira-kira gitu masih lagi ada lagi loh kalau gak mau, mungkin gitu ya iya kayaknya sih gitu, jadi ya kalau masih mau sama pemerintahan bareng-bareng mungkin ya kita harus jalan sama, kecuali emang udah mau jadi oposisi silahkan yang dua diangkut kafahlah, jadi sebelum pulang dari istana sekalian bareng sama anak abang itu sekalian diangkut yang satu agak berat ya nah, masuk akal mungkin pembicaranya salah satunya itu kalau mau jadi anak baik ikut, kalau gak mau jadi anak baik ya sekalianlah, keluar tarik garis kalau bahasa kita ya, tarik garis di luar, di dalam ya kan gitu kan, nanti tambah migren nah itu asumsi satu mungkin bisa jadi seperti itu, sangat masuk akal yang berikutnya adalah nah ini, ini kan politik ini kan ya susah di duga, bisa jadi Pak Jokowi ini kan orang yang punya strategi yang kadang-kadang di luar batas kemampuan kita berpikir gitu ya dulu ketika dia menarik Pak siapa Pak Prabowo masuk pemerintahan kita juga, wah kita protes tuh itu kita protes Pak kita 10 tahun Pak Prabowo tiba-tiba Pak Nabil tapi gitu kan, kita gak tahu bisa jadi semalam itu semalam itu nasdem, dukung, kajar mungkin gitu ya ada lagi kan lu, ini namanya juga menganalisa tau bisa salah, bisa bener tapi gini Mas Ju kalau sebelumnya kan kalau Suriapaloh datang ke istana itu kan, komentar kader-kadernya wah hubungan Bapak dengan Pak Jokowi baik baik-baik saja baik-baik saja wah ini kita lagi apa namanya berhubungan soal 2024 kita selesai baik-baik kita gak dapat perbedaan masalah tapi kebayang gak kemarin itu sampai sekarang nih sampai sekarang kita bikin konten ini itu gak ada satupun dari kadernya yang berani untuk memberikan pernyataan apa takut semua setelah kejadian kemarin ya ngeri kan termasuk siapa Pak Ali itu orang Nasdem itu juga oh yaudah memang betul dipanggil tapi ya belum tahu ya ngeri ya dia aja gak tahu tapi kita bongkar disini imagine ya tapi masuk akal gak kalau gak tahu ya masuk akal sih kalau belum dikasih tahu kan belum dikasih tahu berarti situasinya tuh kayaknya sangat menegangkan karena gak ada yang tahu karena kalau cuma membahas soal tadi makan sayur lodeh aman tadi saya diiringi turun itu sampai dipet tepuk-tepuk aman kalau bungkam gak ada berita ini pasti masalah besar pasti masalah masalahnya Anies besar maksudnya gak jadi gak jadi atau bisa juga gini bisa juga gini tahu kan Metro TV atau Media Group ini sekarang beritanya kayak apa iya 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 nyerang lebih oposisi daripada TV One dulu oke oh sekarang udah Metro No.1 ya eh Metro No.1 TV One tuh ya sekedar ini iklan dan saya denger juga nih gara-gara konten atau berita-berita di Media Group itu seperti itu lebih ke nyerang nyerang konten ad good kemudian banyak yang takut pasang iklan oh iya ada ada pengusaha yang juga cerita ke saya takut udah gak mau ikutan ini battle nih gak mau ikutan dan ada juga kabar ya kabar entah bener entah gak yang gak tahu kemudian kok itu masih ada iklan iklan tuh hanya hanya ditaruh doang biar gak malu-malu banget misalnya gitu kan tapi memang sedang ada problem soal ya namanya media kan butuh nih resource-nya sangat besar iya logistik lah iya logistik dan sebagainya nah ini kemudian yang membuat sepertinya di GPK kemarin ada nafas terakhir kegarangan pasurnya paloh itu pun itu pun garang tapi banyak yang pulang duluan iya waktu garang udah sepi ya karena kan jam-jaman katanya sewanya ya jamnya udah cukup ya pulang lah namanya rentalan mau bayar bayar denda gak cukup ya mau bayar lagi aduh kurang lah belum ada yang masang iklan udah kayak di playground ya nampak satu jam nampak satu jam tambahin Rp50.000 misalnya gitu ini bisa jadi Pak Cowi manggil tuh gini kira-kira ya nanti kita tingkatkan kepercayaan kepada media Anda biar ada yang pasang iklan misalnya gitu ya sehingga Anda bisa hidup lagi ayo sudah lah gak usah kekanak-kanakan masa brewo kekanak-kanakan gitu kan gak cocok ya gak cocok cukur dulu bisa jadi karena itu ini kan kita sedang menafsirkan kira-kira apa isi pembicaraan di dalam istana kemarin sebenarnya istana itu Mas Jumat kan juga pernah kesana sebenarnya gak ada yang terlalu rahasia gitu karena semua orang mendengar sih gitu setertutup apapun seberdua gimana pun tetep aja ada yang denger sebenarnya ada yang kasih tau lah ada yang kasih tau lah cuma kan kita pura-pura gak tau biar jadi konten tapi ya itulah politik ini makin dinamis semakin menjelang Februari 2024 itu akan makin banyak ayunan ya kesana kesini ayunan yang paling ketara adalah misalnya soal menteri itu tadi kemudian ayunan berikut adalah soal ah ya yang pidatonya itu-itu aja karena gak pernah diundang pidato dia bikin acara sendiri pidato sendiri seneng sendiri ketawa sendiri heboh sendiri juga sebenarnya kan ini apa yang terjadi sebenarnya nih ada hubungannya gak nih pidato ah ya dengan pidato serepol ada hubungannya gak nih kalau ya itu kan seperti yang kita tau lah kalau ah ya itu kan maunya jadi cowok pres ya Pak Suriapalo gak mau gitu loh ya intinya ya sekitar itu aja gak beda-beda tapi memang koalisi saat ini gitu kan masih belum terbentuk sekalian kemungkinan masih sudah terjadi kan kita kemarin datang bahwa dari banyak pengamat yang bilang bahwa yang pasti masuk itu yang pasti capres cuma ganjar yang lain kan masih iya apa enggak nih capres apa cowok pres kalau ganjar kan koalisinya sudah pasti sudah ada sudah ada kerjasama sudah berbaik kemudian juga tim juga sebenarnya sudah siap kalau yang lain-lain ini masih galau sebenarnya ini capres apa cowok pres sebenarnya ya sebenarnya ini ini diluar itu tadi ya gue ngebayangin kalau misalnya misalnya Prabowo mau jadi wakilnya ganjar iya kan lalu Anis gak ikut lah misalnya tetep oh gak ikut iya misalnya kan misalnya dia ngambek siapa tau kita gak tau dia ngambek oke atau okelah ikut gitu wakilnya tetep AHY itu mungkin akan jadi menarik ya jadi cepat selesai iya maksudnya jadi kita ngonten kita normal lagi gitu jadi gak terlalu banyak yang perlu kita pikirin iya gitu loh tapi gini nih ini pandangan Alif nih ini sedikit aja pandangan Alif tentang sebenarnya bisa menebak Alif bagaimana perasaan Pak Jokowi sebenarnya nih terhadap Suriapalo kan kalau tentu kita jauh dari Pak Jokowi kita kalau udah musuhkan orang kan males ketemu iya kan oh iya Pak Jokowi ini beda mengundang menghormati menghargai datang ke istana oh setelah dikritik Alif mental gak jadi kemarin istananya kalau orang Jawa belum kering apa lidahnya itu ngatang-ngatanya dipanggil dijamu apa sebenarnya saya kalau ngeliat gak tau ya saya bener atau enggak gitu tapi Pak Jokowi itu dalam track recordnya kan memang sebagai politisi artikan politisi itu ya kayak Mas Joe lah Mas Joe kan sebenarnya berbeda pendapat dengan Budiari tapi akhirnya ketemu juga itu disuruh ya iya disuruh sama post ya beban maurir sebenarnya hahaha gue ngopi bareng loh gue beban cicilan hahaha gue ngopi bareng loh sampean sama Budiari akrat ya banget gue bilang gini gue gue panggilnya kan sih Bang Bang gue jadi ini deh apa sih tadi kalau menteri ada apa nya taksus tau gak dia bilang apa itu udah 150 orang ngantri relawan Projo mau jadi hahaha hahahaha wah harus adil menteri itu menteri semuanya bukan menterinya Projo iya iya kata gitu hahaha enggak tapi ya memang seorang politisi itu harus bisa ketemu gitu sama kayak Prabowo sama Pak Jokowi Pak Jokowi itu kan gitu orangnya nemui Prabowo setelah wah Pak Jokowi itu kurang diajek apa sama Prabowo dulu ya dulu ya sekarang kan enggak dulu kan juga sebenernya menurut gue ngejek masih itu sebenernya ya kita enggak tahu aja hahaha loh dulu kan wah boneka dan sebagainya kan tapi setelah ngendasmu ingat ya kalimat-kalimat ngendasmu wah deso deh terus setelah Pilpres kan tetap ditemui sama Pak Jokowi Pak Jokowi itu yang politis inisiatif ya iya jadi ya memang dia berani ketemu gitu sama siapa aja Fahri Hamzah Pak Delizon pokoknya siapapun yang mengkritik Cak Nun wah itu kayak enak hahaha enggak gini 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 Cak Nun itu ya saya tuh kehormat lah senio senio tapi ya begitulah politisi gitu kalau saya terus terang saya enggak bisa kalau saya tuh kalau sudah enggak suka yaudah lah tarik garis iya ya kalau politisi harus tetap ketemu gitu mau dalam kondisi apapun sepahit gimana pun tetap ketemu misalnya ada banyak sih Mas Jokowi enggak cuma Pak Jokowi politisi kita itu kan gitu musuh-musuh iya iya itu kerja politik namanya ya begitulah kerja politik iya Mbak Puan dengan AHY kurang apa ya orang tuanya bagaimana tapi iya ketemu dan terlihat seperti AHY bilang itu kakak saya iya politisi begitu politisi begitu jadi memang kalau suka jangan suka banget bisa jadi nanti seolah bermusuhan dalam politik nih iya iya kalau benci juga jangan benci banget jangan-jangan nanti koalisi kalau politisi gak gitu oh enggak kalau politisi begitu kalau politisi gak gitu kalau benci jangan benci banget tetap masih sisakan tapi kalau orang biasa kayak saya yang masuk politik bukan politisi gak bisa masuk makanya saya bilang ini tambahan aja bahwa pendukung Pak Jokowi itu gak akan dukung prabubu itu sudah pasti karena kalau di elit misalkan partai mau koalisi kan politisi politisi tapi masyarakat gak akan bisa gak akan pernah bisa jadi klaim-klaim misalnya Noel Jokowi ke Prabowo ah itu omong kosong itu Noel politisi politisi ya tapi masyarakat gak bisa permadi ya karena memang dia udah disana dulu kan sekarang akrab sama novel dia novel Pak Mumin novel Pak Mumin novel Noel permadi ya trio katanya trio jadi harapan kita ya harapan ini harapan sebagai awam kalau Pak Jokowi kemarin bertemu dengan Srepalo sejatinya adalah kerja-kerja politik yang kita yakin lihat track recordnya Pak Jokowi semata-mata adalah untuk Indonesia ini jadi lebih bahaya iya sama kayak cerita Bung Karno kan Bung Karno dijatuhkan disiksa mau minta pil kayak dikasih sama itu mertuanya oh iya ini ngomongin mertuanya Prabowo dulu udah sebut ya iya kurang menderita apa Bung Karno disiksa oleh mertuanya Prabowo dulu tapi apakah kemudian Bung Karno itu mau bilang ke pendukungnya kita lawankan ya enggak enggak betul ya begitulah politisi yang lebih mencintai negaranya dibandingkan dirinya sendiri atau Bumega tahun 1999 ketika terjadi WDU sedemikian apa yang enggak kalimat apa yang pertama di ucapkan Bumega berhenti menghujat Pak Harto itu itu sebenarnya nilai-nilai yang nilai-nilai yang sedang dijalankan Pak Jokowi iya jadi sampai di level itu politisi nah mas rekan kan masih disini saya disinilah politisi itu harus ya multi-layer istilahnya ada layer tertentu dia beneran benci tapi pada layer tertentu harus pura-pura benci atau pura-pura suka betul tetap harus bisa ketemu senterah kita rakyat awam kan apa adanya enggak suka enggak suka enggak suka makanya kita kadang pusing ngapain Pak Jokowi nemuin Surapalo iya mai kemarin ada anak muda yang apa orang baik tidak memilih penculik itu kawasnya itu oh iya itu banyak yang seneng oh iya ya karena kita kan namanya rakyat awam mana padanya makin serem minum-minum maka makah Sampai jumpa. Sampai jumpa.